Jogja dan Solo dikenal dengan wilayah Mataraman, karena dua keraton terletak di sana. Keduanya juga memiliki sejarah panjang dalam catatan Nusantara. Bukan hanya perkara kesantunan dan keramah-tamahan, dua terah Mataram itu juga melahirkan fanatisme di dunia sepak bola. Jogja dengan PSIM Yogyakarta dan Solo dengan Persis Solo. Keduanya memiliki basis pendukung yang amat fanatik. Selain itu, tentu saja kedua tim Mataram ini punya rivalitas yang sengit. Tak jarang bahkan sampai memicu konflik horizontal. Namun kedua klub bertrah Mataram itu punya nasib yang berbeda. Kita tahu kalau Persis Solo baru saja lolos ke Liga 1, sedangkan kelolosan PSIM Yogyakarta ke Liga 1 hanya sampai pada kata nyaris. Dari sejarahnya, Persis Solo lebih dulu lahir pada 8 November 1923. Klub dari kota Surakarta itu didirikan oleh Sastro Saxono. Awal berdirinya tidak langsung menggunakan nama Persis Solo, melainkan masih bernama First Delance Football Bond. Semacam perserikatan sepak bola. Baru pada tahun 1928 namanya berubah menjadi Persis Solo. Bersama enam klub lainnya, Persis Solo turut menginisiasi pembentukan PSSI, di mana saat itu masih didasari semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan imperialisme Belanda. Klub yang bermarkas di Stadion Manahan itu sudah menoreh banyak prestasi. Persis Solo memborong tujuh gelar kompetisi perserikatan, yaitu tahun 1935, 1936, 1939, 1940, 1941, 1942, dan 1943. Namun Persis Solo tenggelam cukup lama. Bahkan tim ini tertidur pula sampai memasuki era milenium. Persis tidak mampu menyamai torehan prestasi sesama Bon yang penuh sejarah seperti Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung. Kelahiran klub lain di Solo seperti Arseto Solo, Pelita Solo hingga Persija Tim Solo FC makin menenggelamkan Persis Solo. Persis kembali hadir di kanca sepak bola Indonesia sejak tahun 2006. Setelah sebelumnya, bertahun-tahun lamanya Persis bak menjadi fosil karena terlalu lama mengendap di kompetisi amatir negeri ini. Di musim kompetisi 2006-2007 menjadi puncak prestasi bagi Persis. Persis mampu melahirkan pemain-pemain muda berbakat ketika itu. Dua di antaranya adalah penjaga gawang Wahyu Trinugroho dan bek Wahyu Wijias Tanto. Keduanya berhasil menembus tim Nas Indonesia. Persis menjadi kekuatan tersendiri pada Liga Jarum 2007. Mereka mendatangkan pemain dengan nama besar seperti Greg Nwokolo, Hari Saputra, Rudy Widodo, dan Frank Sitter. Sayangnya, berada di kasta tertinggi hanya berlangsung singkat. Pada musim berikutnya, PSSI menyusun kompetisi level tertinggi dengan nama ISL pada tahun 2008. Persis hanya mampu finish di peringkat ke-10 grup barat dan gagal bertahan di level utama. Selanjutnya, pencapaian Persis taknan dari musim ke musim sampai saat ini. Meski pernah melaju ke fase delapan besar pada 2004, Persis kembali kesulitan bersaing memperebutkan tiket promosi. Lain Persis, lain PSIM Yogyakarta. Klub yang didirikan pada tanggal 5 September 1929 itu pada awalnya bernama Persatuan Sepak Bola Mataram atau PSM. Nama Mataram digunakan karena Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan kerajaan Mataram saat itu. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1930, nama PSM diubah menjadi PSIM seperti sekarang ini. Dengan sejarah panjang, PSIM memiliki komitmen untuk bisa menjadi salah satu klub yang profesional, sehat secara finansial, modern, namun tetap memegang teguh warisan Yogyakarta sebagai salah satu daerah sepak bola di Indonesia. Bermarkas di Stadion Mandala Krida, PSIM juga dikenal dengan warna kebesaran biru dan memiliki basis supporter yang terdiri dari Brajamusti serta The Maiden. PSIM sudah eksis saat kompetisi sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya bergulir pada era 1930-an. Dengan format kompetisi masih bernama Perserikatan, PSIM pernah mencicipi gelar juara pada edisi 1932. PSIM mengungguli persija Jakarta pada laga final, sekaligus menjadi satu-satunya gelar juara yang pernah direngkuh oleh PSIM pada era Perserikatan. Setelah itu, PSIM lebih sering menempati peringkat kedua atau runner-up, seperti pada 1939, 1940, 1941, 1943, dan musim 1948. Beranjak ke kompetisi Liga Indonesia sampai era saat ini, PSIM sempat menyegel juara divisi 1 pada 2005. Musim 2019 menjadi waktu yang sangat tepat bagi PSIM untuk bangun dari tidur panjangnya. Mereka baru lepas keterpurukan, termasuk hukuman dari PSSI berupa pemotongan poin dalam keikut sertaan di kompetisi di musim 2017. Dengan memiliki pemain-pemain lokal dan potensial, nyatanya PSIM mampu memainkan permainan berkarakter ngeyel khas Yogyakarta. Pada musim 2017, PSIM tampil menawan, bahkan mereka bisa menembus babak delapan besar jika tidak dikurangi poinnya sejak awal musim. Puncaknya ada pada tahun 2019. PSIM mengundang perhatian khusus dari pengusaha besar asal Semarang, Bambang Susanto. Ia menggelontorkan dana besar untuk proyek kebangkitan PSIM. Benar saja, sederet pemain berkualitas didatangkan, seperti Aditya Putradewa, Ihsan Pratama hingga Christian Gonzalez hadir untuk PSIM. Bahkan di paruh musim, mereka menambah kekuatan dengan kedatangan pelatih Aji Santoso dan pemain muda semacam Sutantotan dan Witam Sulaiman. Harapan baru terus didengungkan untuk PSIM termasuk di musim 2020. Sebagian pemain lokal masih dipertahankan, hingga sukses mendatangkan pelatih sekaliber Seto Nurdian Toro yang tidak diperpanjang di PSS Sleman. Sayangnya, perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2020 hanya berjalan satu pekan. Pandemi COVID-19 membuat kompetisi harus terhenti dan ditangguhkan. Soal rivalitas, duo Mataram ini tidak perlu ditanyakan lagi, apalagi doktrin kebencian antar supporter di bumi Mataram kian tumbuh. Hal itu tidak luput dari kisruh antar supporter terah Mataram, khususnya perseteruan PSIM Jogja dan Persis Solo. Walau tidak sekota dan seprovinsi, pertandingan ini sampai dijuluki Derby Mataram, mengingat kedua kota ini sama-sama penerus dinasti Mataram Islam yang terbelah oleh Perjanjian Gianti 1755. Lalu, adakah kaitan kedua klub ini merifalkan diri dengan masing-masing keraton? Jika diuraikan benang merahnya, kebencian supporter PSIM dengan Persis sejatinya lahir dari dua tragedi balas-membalas. Yaitu tragedi kandang menjangan 1998 sebagai awal kebencian supporter PSIM terhadap supporter Arseto yang diteruskan hingga Persis Solo kini. Sebaliknya, supporter Solo menjadikan tragedi Mandala Krida 4 Juni 2000 sebagai alasan kebencian mereka, alasan klasik bagi supporter Indonesia untuk merifalkan diri, sama halnya dengan balas-membalas supporter Persip dan Persija. Yang menjadi ironi, pada perkembangannya perdebatan kedua supporter merembet keluar konteks. Kedua supporter mendramatisir narasi sejarah masing-masing keraton, Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta sebagai bumbu tambahan. PSIM menarasikan aib Kasunanan Surakarta yang di awal berdirinya cenderung manut dengan perintah VOC. Sementara supporter Persis menarasikan kepahlawanan priayi asal Solo, utamanya Raden Masaid sebagai salah satu tokoh yang paling keras menentang penjajah untuk membalas olok-olokan supporter PSIM. Narasi ini merembet hingga keluar lingkup kedua supporter. Orang luar Jogja dan Solo, bahkan media pun, tergiring asumsi liar bahwa derby Mataram adalah derby paling panas di Indonesia sebagai kepanjangan perseteruan duatrah Mataram. Sayang, kisah heroisme ini jarang diangkat ketika kedua tim bersuah. Padahal, kisah ini jelas ada kaitan langsung antara keraton dan kedua tim. Kebalikannya, sejarah yang tidak ada kaitannya selalu dibawa untuk memupuk kebencian yang sebenarnya baru lahir karena dua tragedi 20 tahunan lalu. Entahlah, mungkin kebencian lebih mendongkrak animo atau sebenarnya kedua supporter memaksa membawa sejarah yang tidak ada kaitannya dengan sepak bola. Supaya pertandingan ini terkesan syarat dengan sejarah kebencian layaknya kerajaan Spanyol dengan Real Madrid dan rakyat Katalan dengan Barcelona. Rivalitas antara klub sepak bola memang tidak bisa dihilangkan begitu saja karena itu hal yang lumrah. Namun, rivalitas antara Persisolo dan PSIM Yogyakarta tak perlulah sampai merembet ke sejarah segala. Toh, keduanya sama-sama manifestasi penyatuan dua terah Mataram dalam melawan penjajah. Nasib telah menggariskan dua terah Mataram yang saling berseteru akhirnya merasakan hal manis dan pahit dalam sepak bola. Kisah penantian panjang solo akhirnya terwujud. Sedangkan Jogja masih harus berjuang lagi musim depan kalau ingin ke Liga 1. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!